musik 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 tempat ini namanya destinasi digital pasar teluk kenapa disebut pasar digital karena emang pasar ini kita bangun dengan cara mempromosikannya lewat media sosial mas musik 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 dan musik 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 Ya jadi kita memakai jaringan media sosial yang pertama itu Instagram, Twitter, Facebook, WhatsApp karena memang tugas kita setiap penjualan, setiap pembelian itu kita juga buat pembelian secara online, pemesanan secara online, makanan mungkin, terus bookingannya juga bisa secara online. Jadi sesudah daripada itu eksposnya kita memakai media sosial sebagai alat mempromosikan tempat kami ini. Ya di sini internetnya yang paling kencang emang di lokasi ini. Jaringan langsung dari Telkomsel yang udah bagus karena kita juga kalau dekat laut sini kan dekat tower gitu kan. Towernya bisa kejangkau dari internate. Kalau internet hampir rata-rata semua. Karena mereka terbatasan jaringan tower. Tapi kalau cuma telepon BA masih bisa. Tapi untuk kita bisa upload gambar, video kita harus ke kota. Kelemahan di situ. Untuk kita promosi ke dunia luar, akses access internet belum terlalu kuat. Mau dipost, susah harus kita kembali lagi ke sini untuk bisa mengepost. Jadi harapan kami ya, mungkin dari pihak Telkom atau Kominfo, bisa membantu di daerah mungkin daerah-daerah tertinggal di Pulau Soksana, agar bisa membantu kami juga bagaimana bisa mengekspos keindahan yang ada di bumi hal merah barat di sini. Yang pertama ya, aksesnya lebih cepat, biar kita selalu di pariwisata kita bisa promosi. Dan juga untuk bagaimana pengembangan sumber daya manusia. Karena kami menyadari lokasi hal merah barat itu sebuah pulau yang dalam peta titik kecil. Karena akses daerah laut udara terbatas, kami minta juga harapannya internet sebagai jembatan penghubung yang cepat. Terima kasih telah menonton!